Ketemu ralik informasi lainnya, Sudara Dorang Tim Bin Mas Noken Polri bersama Polres Lani Jaya mengunjungi Kebun Kopi Arabika di Kampung Golo, Distrik Golo, Kabupaten Lani Jaya. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kombes Pol Eko Rudi Sudarto dan didampingi oleh Kapolres Lani Jaya, AKBP Tony Ananda, serta Sekda Lani Jaya, Christian Soylite, dan seorang pengusaha kopi Peter Tan. Dalam kunjungannya tersebut terpantau puluhan hektare kebun kopi dan beberapa bulan lagi kopi tersebut siap dipanen. Dalam kesempatan itu, Kapolres Lani Jaya, AKBP Tony Ananda menyampaikan bahwa kegiatan Satgas Bin Mas Noken ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lani Jaya dan juga ikut meredam kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat negatif. Untuk pengalangan masyarakat Lani Jaya untuk berkebun kopi, tujuan daripada kita pendekatan masyarakat ini agar bisa meredam kegiat-kiat masyarakat yang mananya dia tidak ada kegiatan dan dia mudah diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu baik dari kelompok elit politik maupun dari kelompok KKB. Tapi dengan adanya program kegiat daripada Armabes Polri di Mas Noken, masyarakat di sini akhirnya bisa berjocok tanam, kemudian ke depan bisa membantu perekonomian masyarakat yang ada di kotaku di Desa Gulu, Kampung Gulu ini. Sekretaris Daerah Kabupaten Lani Jaya, Christian Soilait mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Lani Jaya siap mendukung Polri dalam hal ini tim Satgas Noken Polri untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Kabupaten Lani Jaya. Kegiatan ini dia mendukung visi dan misi bupati. Kami hari ini sedang menolong semua masyarakat untuk di pendidikan baik, kesehatan baik, tapi juga di ekonomi baik. Karena itu dengan kehadiran teman-teman Satgas Noken untuk membantu kegiatan usaha di ekonomi seperti ini itu sangat menolong kami. Dari Timika Papua, Nathan Making, Ainyus Jayapura, memberitakan.